Terima kasih Adalah untuk kaum musyrikin Arab Yang ketika itu Mereka mengikari Adanya hari kiamat Mereka mengikari Adanya hari kebangkitan Al-Qali'ah Ini Salah satu nama dari Setiap nama-nama hari kiamat Sebagaimana kita ketahui bahwa Hari kiamat itu Memiliki banyak nama Banyak penyebutannya dalam Al-Quran Yang paling masyur Yaumul Qiyamah Yang ini yang paling masyur Yaumul Qiyamah Dan menjadi bahasa kita Kiamat Qiyamah Ini diambil dari kata Al-Qiyamah Artinya berdiri Dinamakan Al-Qiyamah Dinamakan Al-Qiyamah Karena pada hari itu Semua manusia akan berdiri Berdiri Di badan akhsyat Berdiri dalam waktu yang lama Menunggu Kedatangan Allah SWT Untuk memulai Al-Qiyamah Memulai persidangan Kemudian diantara Al-Qiyamah Adalah Al-Qiyamah 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 Artinya Suara yang sangat keras Yang memukikan terinya Setiap orang yang menjengarnya Ya Sebagai mana yang Orang disebutkan Di surat Abasa Fa'ilha jahatis-sahha Apabila datang suara Yang memukikan terinya Disebut Sahah Apabila datang As-sahah Berarti datang hari kiamat Kemudian diantara Nama hari kiamat Al-Qiyamah 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 Artinya musibah Bencana Besar Namun Bedanya apa Bencana-bencana Yang terjadi selama ini Bukankah banyak Sudah terjadi bencana Ada gepal bumi Ada tsunami Ada tanah longsor Ya Banyak bencana Bidanya Kalau bencana sekarang Sekalipun itu tergolong Bencana besar Bencana alam Hanya menipas Sebagian wilayah Misalnya Tsunami Ya Indonesia Hanya wilayah Hanceng yang ketika itu Lihat Hanya Disana Sedangkan kita disini Jakarta Ambul Amat Lihat Hanya menipas Sebagian Dumpa bumi Hanya menipas Sebagian wilayah Seperti yang pernah terjadi Di Lombok Di mana lagi Di Palu Ya Hanya sebagian wilayah Begitu juga Apa Banjir besar Banjir bandar Ya Hanya menipas Sebagian wilayah Adapun Banjir bandar Itu Bencana yang Meniputi Semua Tepat Ya Tidak ada yang Tidak terkena Bencana itu Dan tidak ada yang Selamat Dari bencana tersebut Nah itu namanya Banjir bandar Ya Sampai jumpa Terima kasih Eh